Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman jumpa lagi kali ini kita akan coba berkeliling-keliling mengenai overhaul nya turbin alternator Sinko teman-teman 3,5 megawatt penampakannya seperti ini teman-teman besar teman-teman lumayan besar ya teman-teman ya Oke seperti ini penampakannya turbin alternator ini disaplay menggunakan wap 17-20 kg persentimeter oksigen teman-teman yang disaplay dari ketel uap Oke teman-teman ini adalah proses pembersihannya dari kerak-kerak dibersihkan ya teman-teman Oke segedar pengetahuan saja ini ada empat tingkat teman-teman ya sudu-sudunya uap masuk sudu pertama lalu masuk ke sudu kedua ketiga dan keempat terakhir menjadi uap bekas untuk proses lainnya di pabrik Oke proses pembersihannya ini lumayan lama ya teman-teman hampir dua minggu tiga minggu lebih lah sampai benar-benar bersih dan selanjutnya dicek dan dipasang kembali tentunya baik teman-teman ini adalah penampakan gearboxnya ya temen-temen griboknya yang tersambung langsung ke ke generator ya temen-temen ini ada olinya biasanya temen-temen tapi ini sudah ditutup ini temen-temen Hai dibersihkan dan ditutup seperti itu biasanya gearbox ini disebut dengan LSR temen-temen LSR low speed reducer kalau tidak salah silahkan di komen kalau saya salah temen-temen ya baik untuk yang disana yang di ujung itu temen-temen ya itu ada casing penutup temen-temen casing penutup turbin dan LSR tersebut sekedar pengetahuan temen-temen itu yang diuntal-untal sama kartu ini diuntal-untal terus itu adalah high speed atau HSR temen-temen lalu itu adalah sudu-sudu ya temen-temen sudu-sudu 4 tingkat agar mempunyai performa yang performa daya yang bagus kuat temen-temen lalu lanjut yang di belakang temen-temen itu adalah valve emergency temen-temen ya Oke itu berguna untuk membuka konsumsi uap ke turbin waktu start temen-temen ya start awal kalau yang ini ini istrinya emergency itu temen-temen ya itu gandengannya jodohnya temen-temen nah itu dimasukkan nanti temen-temen ya oke sedikit gambaran saja temen-temen itu kalau yang ini apa ya temen-temen ini bagian bawah itu temen-temen casing bagian bawah temen-temen itu ada juga metalnya kurang tahu namanya apa labirin apa-apa gitu temen-temen yang tahu komen di bawah temen-temen ya saya juga belum terlalu paham kalau ini lanjut teman-temen ini adalah panel panel kontrol untuk turbin alternator sinko temen-temen seperti itu penampakannya harus posisi dingin temen-temen ya AC harus dingin karena hardware sangat rentan temen-temen ini yang saya katakan tadi temen-temen ya ini casing bagian atas temen-temen yang didalamnya ada metal atau labirin 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 yang tersusun rapi temen-temen ya seperti itu itu ada pembukanya menggunakan kunci L temen-temen dan labirin tersebut pecahan temen-temen ya setengah lingkaran dipecah lagi jadi seperempat lingkaran itu baik teman-teman mungkin cuma seperti itulah sekedar gambaran temen-temen ya apa itu turbin alternator sinko nanti kalau ada update terbaru kita naikkan lagi temen-temen semoga ada update terbaru terima kasih telah menonton temen-temen terima kasih sampai bertemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati